Intro Salam Pemirsa Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Hari ini Mata Ketiga akan mengangkat sebuah kisah dokumen klasik yang mencatat tentang keabadian jiwa Sejak zaman kuno, Tiongkok memiliki tradisi mengadakan ritual 7 hari setelah pemakaman atau kematian anggota salah satu keluarga Sejak hari kematian, keluarga harus membakar kertas untuk orang yang meninggal setiap 7 hari sebanyak 7 kali, total selama 49 hari penuh Secara umum diakini bahwa roh almarhum akan kembali ke rumah pada 7 hari pertama Anggota keluarga sebaiknya menyiapkan makanan untuk roh almarhum sebelum pulang ke rumah pada hari ke-7 Setelah menyiapkan segalanya, sebaiknya masuk ke kamar dan tidur Karena jika roh almarhum melihat anggota keluarga, dia akan merasa enggan dan berat untuk kembali ke dunianya atau akhirat Berlama-lama gentayangan di dunia manusia, hal ini akan mempengaruhi reinkarnasi atau kelahirannya kembali Tradisi pemakaman ini berasal dari agama Buddha, dari sejak awal dinasti Tang menjangkau luas dalam ruang lingkup masyarakat dan menjadi sekuler Konsep terkait roh almarhum kembali ke rumah 7 hari pertama setelah kematiannya Berawal dari The Tibetan Book of the Dead Buddhism Tibet Semua manusia yang hidup di dunia pasti akan menghadapi kematian Dipastikan sedikit banyak kita akan merasa was-was, takut sekaligus penasaran dan ingin tahu tentang kematian Hari ini mata ketiga akan menelusuri sejenak tentang apa sebenarnya yang akan dialami orang yang meninggal setelah 49 hari kematiannya Menurut legenda pada abad ke-8 Masehi Raja Trisong Detsen yang menginginkan Buddha Dharma berkembang di Tibet dengan cara mengundang Mahabiksu Santaraksita dari India Yang kemudian mendirikan vihara Fajrayana pertama di Tibet Samye dan mentransmisikan silsilah Vinaya kepada para biksu Namun gangguan dari makhluk halus dan dewa lokal Tibet ternyata sangat berpengaruh Samye yang tengah didirikan dihancurkan oleh kekuatan tak kasat mata itu berkali-kali Ini menghabat pembebaran Dharma di Tibet Santaraksita lalu mengusulkan untuk mengundang seorang Maha Acarya yang berasal dari Odhyana Untuk menyelesaikan permasalahan ini yakni pada Masambhava Kedatangan Guru Rinpoche yang memang sangat sakti dan penuh keajaiban mampu membuat para makhluk niskala di Tibet bertekuk lutut Banyak dari mereka lalu disumpah oleh Guru Rinpoche menjadi Dharma Pala, pelindung ajaran Dharma Menurut tradisi Tibet, Padmasambhava menyusun Bardotodol sebagai bagian dari pekerjaan yang lebih besar yang disebut Siklus Dewa Damai dan Murka Teks ini ditulis oleh istri dan muridnya, Yese Sogyal, dan kemudian disembunyikan di perbukitan Gampo di Tibet Tengah Teks itu ditemukan pada abad ke-14 oleh Karma Limpa Bardot berarti transisi atau batas antara kematian dan kelahiran kembali Bardot itu adalah bagian dari susunan psikologis kita Pengalaman Bardot terjadi pada kita sepanjang waktu dalam kehidupan, tidak hanya setelah kematian Bardotodol dapat dibaca sebagai panduan untuk pengalaman hidup serta panduan untuk waktu antara kematian dan kelahiran kembali Dari 838 hingga 842 Masehi, Tibet mengalami penghancuran Buddha oleh Lang Dharma Kuil dihancurkan, kitab suci Buddha dibakar, sangha yakni persamuan atau persaudaraan para biku dibubarkan Biksu Buddha dibunuh atau diasingkan atau dipaksa kembali ke dunia sekuler Budhisme Tibet dilanda trauma parah selama 3 tahun kala itu Pada awal abad ke-20 setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Bardotodol mulai populer lagi di dunia Pada tahun 1927, Walter Evan Wentz, seorang antropolog Inggris yang menyukai teori timur ke koloni Inggris Madras India Dengan bantuan lama Kazidawa Samdub, Wentz menerjemahkan Bardotodol ke dalam bahasa Inggris dan menerbitkannya Dan sempat membuat heboh dunia barat ketika itu Buku ini mengungkapkan kepada orang-orang barat semacam pembelajaran tentang kematian dan kehidupan yang hanya diketahui oleh orang-orang timur Kata Wentz Meskipun terjemahan judul buku oleh Dr. Wentz tidak secara akurat mengungkapkan Bardotodol dalam bahasa Inggris Tetapi hal itu menghimpun dua topik utama yang menarik bagi orang-orang barat setelah perang Pertama, adalah Tibet di Himalaya yang terpencil dan misterius Yang memungkinkan mereka untuk sementara melarikan diri dari trauma setelah perang Kedua, adalah topik kematian yang sekaligus membuat takjub, penakutkan, dan filosofis Buku ini kemudian berhasil menarik perhatian banyak sarjana barat Dan menjadi karya klasik yang merepresentasikan filosofi hidup dan mati dalam buddhisme Tibet Pada tahun 1935, buku versi bahasa Jerman diterbitkan Karl Chung tidak ragu-ragu untuk membuat pengantarnya Bahwa Bardotodol telah menjadi pendamping tetapnya selama bertahun-tahun sejak diterbitkan Teori Chung yang paling representatif Seperti alam bawah sadar individu dan alam bawah sadar kolektif Dapat ditemukan dalam buku ini Chung tidak berpikir bahwa semuanya ikut lenyap setelah seseorang meninggal Dia sangat gembira saat membaca The Tibetan Book of the Dead Sebagai sebuah buku yang menuntun roh Dalam buku itu dikatakan bahwa yang dicerminkan transisi dari kematian ke bentuk kehidupan baru itu sendiri Adalah pembebasan sementara atas siksaan duniawi Lalu apa sebenarnya perjalanan 49 hari setelah kematian yang dijelaskan dalam The Tibetan Book of the Dead? 49 hari setelah kematian Tradisi Buddhis Theravada umumnya menyatakan bahwa kelahiran kembali terjadi langsung setelah kematian Sementara tradisi Buddhis yang lain seperti Tanrayana menyatakan ada tahap atau jarak sampai 49 hari antara kematian dan kelahiran selanjutnya Yang disebut bardo Mana yang harus diyakini? Apakah harus menunggu meninggal untuk tahu jawabannya? Penelusuran teks Buddhis bisa menjadi solusi untuk memecahkan kebingungan ini Karena percaya tidak percaya, di dalam teks Pali milik aliran Theravada sebenarnya ada indikasi tentang keberadaan bardo Dalam tradisi Buddhis Mahayana khususnya Tiongkok, dikenal tradisi mendoakan arwah atau pelimpahan jasa hingga 49 hari Keluarga biasanya melakukan pelafalan nama Buddha Amitabha dan melimpahkannya pada mendiang Sementara alam Buddhisme Fazrayana Tibet keadaan diantara disebut bardo Sebagian orang Tibet percaya bahwa membacakan instruksi dari teks berjudul Pembebasan melalui pendengaran di alam antara bardo todol kepada orang yang baru saja meninggal Dapat membantunya memperoleh kelahiran kembali dalam situasi yang lebih baik Sebenarnya menjadi Buddhis tidak masalah mau percaya yang mana Tidaklah perlu terlalu diperdebatkan Yang jelas semua sepakat bahwa kehidupan itu tidak pasti Yang pasti adalah kematian Setelah itu kelahiran kembali terjadi dan karma tetap berjalan bagi yang belum selesai Alam bardo akan bertahan maksimal selama 49 hari Setelah tiap periode 7 hari jika seorang makhluk tidak menemukan tempat untuk kelahiran kembali Ia akan meninggal di alam bardo Kemudian dilahirkan kembali di sana untuk mencari tempat kelahiran berikutnya Proses ini akan terus berlanjut sampai 7 kali Sehingga total periode adalah 49 hari Di sisi lain tidak ada waktu minimal untuk tinggal di alam bardo Kapanpun seorang makhluk menemukan tempat untuk terakhir kembali Ia akan segera meninggalkan alam bardo Setelah kematian menurut agama Buddha Tibet Jiwa pergi berjalan melalui proses yang berlangsung selama 49 hari yang terbagi dalam 3 tahap yang disebut bardo Di akhir bardo, orang baik masuk nirwana atau sebaliknya kembali ke bumi untuk kelahiran kembali Ini sangat penting bahwa individu yang meninggal dijaga sepenuhnya Sadar selama mungkin karena pikiran seseorang saat melewati kematian sangat mempengaruhi kondisi pengalaman kematian Jika seseorang gagal untuk mencapai nirwana Maka perjalanan berikutnya adalah inkarnasi Pada salah satu tahap bardo yang disebut cikai bardo atau bardo kematian Dimulai saat kematian dan berlanjut dari setengah hari sampai 4 hari Ini adalah periode waktu yang diperlukan untuk keberangkatan untuk menyadari bahwa mereka telah melepaskan tubuh fisiknya Kesadaran yang meninggal memiliki pengalaman ekstatik dari cahaya yang putih dan terang pada saat kematian Setiap orang setidaknya melihat sekilas cahaya Semakin berkembang secara spiritual Maka semakin mampu ia melampaui ke tingkat yang lebih tinggi dari realitas alam roh Namun rata-rata orang datang ke tempat yang lebih rendah di antara cahaya sekunder yang terang Tahap kedua disebut konyid bardo Adalah bardo dari luminaus min Yang meninggalkan halusinasi akibat karma yang dibuat selama hidup Tahap tiga disebut sidpa bardo Bardo kelahiran kembali yang adalah proses reinkarnasi Dokumentasi Tibet tentang bardo pertama setelah kematian menunjukkan kesesuaian paralel dengan pengalaman menjelang kematian orang yang telah meninggal Mengalami sendiri mengambang dari tubuh mereka Memiliki apa yang tampak sebagai peristiwa nyata kehidupan setelah kematian Dan kemudian dihidupkan kembali Bardo kedua adalah pengalaman dengan entitas ilahi yang paralel dengan dokumentasi pengalaman di dekat kematian Di mana seseorang mengalami penglihatan surga, neraka, dan penilaian Para ahli juga telah tertarik pada paralel antara psychedelic dan kondisi psikotik dan pengalaman proyeksi astral Bardo ketiga yang melibatkan reinkarnasi adalah energi karma seseorang dengan memilih dan memasuki tubuh baru yang akan lahir Sesuai dengan banyak dokumentasi pengalaman di dekat kematian yang menegaskan reinkarnasi Tujuan dibalik tingkat Bardo-Bardo Buddha setelah kematian Adalah dengan memberikan arwah kesempatan untuk menjadi tercerahkan dan mencapai Buddha Atau jika tidak mencapai pencerahan untuk mengamankan sebuah kelahiran kembali yang terbaik Untuk menilai apakah Anda benar-benar takut pada sesuatu Itu dimulai setelah Anda memutuskan untuk menghadapinya Menghadapi selalu merupakan langkah pertama Tidak hanya menghadapi ketakutan, tetapi juga menghadapi tekanan dalam hidup Menghadapi tanggung jawab, menghadapi risiko, menghadapi kegagalan, menghadapi siksaan batin, menghadapi segala sesuatu dalam hidup Menghindar mungkin itu yang paling gampang, tetapi itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah Ini mungkin yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh dalam buku kematian Tibet Ada kehidupan pasti ada kematian Dan kematian selalu memberi kesan takut pada manusia Belajar menghadapi kematian dapat membantu kita mengubah rasa takut menjadi kekuatan dalam pertumbuhan hidup kita Ketika kita berani menghadapi kematian dan membayangkan bahwa hidup kita terbatas Itu artinya kita hidup dengan kematian yang pasti Maka mungkin tidak ada lagi yang perlu ditakuti di dunia ini Filosof Prancis Michel de Montaigne pernah berkata Kita tidak tahu di mana kematian menunggu, sehingga kita selalu menunggu kematian di mana-mana Mereka yang belajar bagaimana fakta dari mati itu akan belajar bagaimana untuk tidak menjadi budak Karena kita pasti akan mati bila tiba saatnya Jadi setiap detik dalam hidup ini menjadi sangat berharga dan indah Semoga tercerahkan Nah pemirsa cukup sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di episode berikutnya Salam Terima kasih atas perhatiannya